Intro Ada Romo Yang Entah karena apa Gagal ginjal Waktu itu Mungkin 25 tahun yang lalu Atau 20 tahun Yang cuci darah masih sangat mahal Sudah cuci Enggak berdaringan Lalu Romo itu cuci darah sudah bertahun-tahun Akhirnya Matur pada pembesarnya Supaya Saya stop cuci darah Biarlah Uang untuk raga cuci darahku Bisa untuk karya-karya lain Lalu apa yang terjadi Ya memang stop cuci darah Dan akhirnya Romo itu meninggal Ya kan Nah pertanyaannya apakah itu berdosa Dengan membiarkan Romonya meninggal Enggak Karena pada pilihan dan tidak bunuh diri Jadi ada yang disebut Batas daya kemampuan Aku bisa soal ekonomi Iso soal kekuatan kesehatan Iso soal waktu Iso soal perno-perno Ini ngawai duit Raihentuk nganti Pol-polan Nganti randu Ya pokoknya secara ekonomis Nanti menderita Ya Menderita terus-menerus Gak boleh dong Ada batas daya Dan Seringkali itu yang menentukan kita Ya kan Akuis cukup Wah kita ditambahkan Singapura mari Singapura Singapura Sopo Pertudul kumat Misalnya gitu kan Maka ya sudah biarkan disini aja Dan meninggal Gitu kan Ya Ya Dan itu baik Tidak apa-apa Aku tadi cerita Sudara saya yang Mengambil pilihan Untuk tidak melakukan Operasi kedua Sehat Karena dirawat Diseneng-seneng ke Oh Iya Sehat Sampai sekarang Ya Sudah lelah Ya 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 Nah Ya Pak Tarto ini Sudah operasi Tiga kali Kanker prostat Atau apa Kanker apa Kanker Kantungan Ada Kanyungan kemeng Kanker Dan sudah operasi Tiga kali Dan Sekarang kalau mau ke dokter lagi Jangan-jangan ditawari lagi Iya memang ditawari Oh Jadi trauma Trauma Karena Yuswani 80 tahun Pertanyaannya Apakah mungkin Untuk tidak Tidak Untuk menolak Cara itu Apakah juga Kemudian Berdosa Gitu Nah Jawabnya Pilihan dalam Batas Daya kemampuan Ya oke Lalu sekarang Panjirian Mudah-mudahan Lebih Lega Ibu Ring rumah Ring anjani Ya lebih lega Gitu Pokoknya yang terbaik Yang terbaik Tetapi yang juga Tidak Menderita Hehehe Makin kita Sembayang Akan Terus Kapan Sakramen minyak suci Iya Nanti kita Rancang Sakramen minyak suci Itu Adalah Sakramen penyembuhan Bukan sakramen Nyurung men mati Wong Sok leru Sok leru Enggak Doanya juga Penyembuhan Nengkoyodini Wong Sehat Wai Pasrah Karugusti Kita juga Menyerahkan Si sakit Kepada Tuhan Gitu Obameneh Loro Wong Sehat Wai Monggo Kerso Dalam Gusti Gimana Gimana Tuhan Iya Wong Sembayang Pemulihan Dan Banyak orang Yang dipulihkan Karena sakramen Itu Ada Mujijat Hehehe 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 Iya Hehehe 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 Pansen Kanker Di dalam Kandungan Kemen Itu Memang Sudah Ketiga Kali Diambil Kok Masih Tuhan Tuhan Yang Sampai Gitu Yang Tuhan Kemenang Rasa sakit Karena dia juga Tahan Saya juga lebih relax Pak Rabobo Kita Terima kasih